Supporter sepak bola Indonesia khususnya Bali United FC masih teringat dengan aksi memukau dukungan pada laga kandang terakhir Serdadu Tridatu musim ini. Saat itu Bali United melakoni laga kandang terakhir menghadapi Borneo FC Samarinda hari Sabtu, 25.05, malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Koreografi memukau dari supporter di sisi utara sangat indah dalam memberikan dukungan kepada skuad Serdadu Tridatu berjuang di lapangan. Namun, keindahan itu ternyata berbanding terbalik di akhir laga yang membuat pertandingan sempat berhenti dan hasil sidang Komite Disiplin PSSI menjatuhkan denda ratusan juta untuk Bali United FC. Klub Bali United FC terbukti melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 karena terjadinya penyalaan petasan dan flare dalam jumlah banyak yang dilakukan oleh penonton dan terjadi pelemparan flare ke arah lapangan permainan sehingga pertandingan berhenti. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti yang ada untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin. Sehingga merujuk pada pasal 70 ayat 1, ayat 4 dan lampiran 1 nomor 5 kode disiplin PSSI tahun 2023, klub Bali United dikenakan denda sebesar 250 juta rupiah. Dan jika pelanggaran ini kembali terjadi di kemudian hari dalam pertandingan yang dilakoni Bali United, maka hukuman yang lebih berat akan menanti. Chief Executive Officer Bali United, Yabes Tanuri pun memberikan komentarnya terhadap hukuman yang diterima ini. Kami dari manajemen memberikan apresiasi yang tinggi untuk support dan koreografi memukau dari supporter di laga kandang terakhir musim ini. Hanya saja ada hal yang kurang berkenan terjadi di akhir pertandingan dan berdampak terhadap tim. Mudah-mudahan dengan surat dari Komdis ini dapat menyadarkan kita semua untuk lebih baik di pertandingan kandang berikutnya. Ujar Yabes Tanuri Adapun hukuman yang lebih berat terjadi jika kembali pelanggaran ini terjadi adalah pembatasan jumlah penonton ke stadion, penutupan sebagian tribun penonton, laga kandang Bali United tanpa dihadiri penonton dan bahkan laga kandang di luar dari home base Bali United. Dengan peristiwa yang sudah terjadi ini, marilah kita bersama-sama mendukung perjuangan Serdadu Tridatu dengan lebih baik dan nyaman untuk semua di waktu mendatang. Saat ini Serdadu Tridatu pun tengah berjuang di laga tandang menghadapi Borneo FC Samarinda hari Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024, malam dalam perebutan tempat ketiga di Liga 1 musim 2023 per 2024.